Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Bung Saker disini ya Bung Saker ingin menginformasikan bahwa debut Egi Maulana Pikri terjadi Egi kalah melawan Madura United di tim barunya yaitu Dewa United Egi Maulana Pikri di debutnya kali ini menciptakan satu gol hasil dari asis Rossi ya Lumpan trupas lalu Egi menyelesaikannya dengan sangat citu sekali ke gawang Madura United Di sepanjang babak pertama pergerakan Egi Maulana Pikri sangat merepotkan pertahanan dari Madura United Terlihat posesening yang dilakukan Egi sangat sekali ada kelasnya hasil dari Eropa ya ini Namun di babak kedua nampaknya Egi masih belum pit 100% dan digantikan oleh Ramai Ruwaki Itu tentang Egi Maulana Pikri ya Sekarang nih Witan Sulaiman yang gabung dengan Persija Jakarta Tinggal menunggu debutnya ini dengan Persija Jakarta Gimana nih nanti Witan Sulaiman juga nih Nampaknya Egi dan Witan akan meramaikan nih Liga 1 Indonesia Witan Sulaiman sudah sampai di Jakarta Nampaknya akan menjadi idola baru The Jack Mania ini ya Persija Jakarta nih akan mendapatkan idola baru nih katanya Witan Sulaiman Sulaiman dilihat dari sambutan yang sangat fantastis dari Jak Mania Kepada Witan semoga membuat support yang bagus untuk Witan Itu informasi tentang Egi dan Witan ya Ini informasi yang sangat mencengangkan sekali nih Jam terbang yang bermain di Eropa Jadi jam terbang di Eropa nih ya Nampaknya masih ada urutan pertama yaitu di Kurniawan Dwi Yulianto Saya kira ini yang jadi alasan kenapa Egi dan Witan Bisa kembali ke Liga Indonesia ya Nampaknya menit bermain mereka cukup minim disana Beda dengan legenda Indonesia lainnya Kurniawan Dwi Yulianto ini Idola saya nih dulu ya Sangat panjang sekali nih menit bermain Nampaknya ini Egi dan Witan sulit sekali menembus tim utama ya di Eropa nih Namun beda lagi kalau di Liga Indonesia nih Pastinya tempat utama akan selalu didapatkan nih Karena pengalaman mereka di Eropa sangat diperlukan di Indonesia ya Terima kasih Salam olahraga Salam olahraga